Jangan lupa Suruduk Ibnu, jangan lupa bahagia Salah satu kegiatan di siang hari setelah kita bekerja Biasanya ada jam istirahat Pada saat jam istirahat itu Diisi dengan makan-makan, sholat Dan beberapa kegiatan yang bersifat pribadi Nah sekarang gue pengen ngajak lo makan Ah, ada waktu Oke, gue pengen Gue pengen ngajak lo makan Di mana tempatnya Ini rada masuk ke dalam Kedalam ini sedikit nih Kelihatan tuh Nah, kelihatan Dan tempat ini selain menjadi tempat favorit Juga Ramah dengan kantong para karyawan Tapi Soal kualitas enaknya dan lain-lain Itu gak usah diragukan lagi Waduh Ada orang hajatan Kita muter Apa Enggak kita masuk makan di orang hajatan aja kali ya Gak boleh ya Mana? Muter ke sana bisa? Gak Ternyata kita harus muter Ini Sebetulnya di luar kebiasaan orang Jakarta Di Jakarta itu biasanya kalau hajatan itu Sabtu atau Minggu ya Tapi sekali ini Ini hari Selasa Ada hajatan Tapi ya oke lah Namanya orang punya kegiatan sendiri masing-masing Ya kita gak tau kenapa dia laksanakan pada hari Selasa Dan mungkin yang melaksanakan itu punya rumah di depan situ Sehingga jalan rayanya terpaksa ditutup Dan Kita yang ingin makan sebetulnya ke area belakang itu Harus berkompromi dengan situasi ini Jadi sedikit memutar jalan Untuk mendapatkan makan siang yang enak Gue gak sendirian Gue sama beberapa orang nih Lu liat aja di belakang nih tuh Semua keperluan dan kepentingan kita sama Pengen ngisi perut Dan Biar kuat aja sih Ntar kerja lagi Itu jadi lebih semangat lagi Nah Gue berharap lo semua Dimanapun lo berada Jangan lupa makan siang Dan jangan lupa istirahat Kalau lo yang muslim Mungkin jangan lupa sholat Suruduk Ibnu Jangan lupa bahagia Jangan lupa subscribe Dan cek loncengnya Nih liat nih Beginilah tekstur makan siang gue ini Siang ini Ini bersama beberapa teman Yang hebat-hebat tuh Yang pojok itu yang paling hebat Nah Ini ada Lihatnya begini Ini ada tempe orek Ada Ikan asin Ini ikan asinnya enak banget nih Ikan asinnya Ikan asin Kemudian ada sayur asam Salah satu bagian dari sayur asam ini Ada jagungnya Kemudian ada sambal Ini khas orang Indonesia Harus ada sambal kalau makan Sama ada kerupuk Gue yakin lo semua udah tau Bagaimana rasanya makan Makanan gue ini Tapi kita coba bareng-bareng ya Bagaimana rasanya Kita campurin dulu Ada orang yang ngeliat gue makan Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Itu tadi campuran tempe orek Sama Sambal Sekarang kita bakal cobain Sekarang kita bakal cobain Ikan asinnya Seperti apa rasanya Makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini ikan asinnya Tadi gue udah cuci tangan Terima kasih lak Ini ikan asinnya Empuk gitu kan asinnya Buri crispy Digorengnya pas Enak Selamat makan semuanya Tuh liat teman-teman gue Sudah pada makan Enak Kenyang Makannya sudah selesai Dan seperti lo liat sendiri Sebagaimana orang Indonesia pada umumnya Kalau makan itu berkeringat Dan di belakang tadi itu Anggota Jackmania Itu luar biasa Loyalitasnya luar biasa Setelah ini kita bakal lanjut Makan Tapi ini makanan Mungkin semacam makanan bentuk Tapi enak banget Gue yakin Enak banget Dan kita bakal nyobain Baran-baran Seluruh kipnu Jangan lupa lagi Itu dia makan-makanan gue Sama teman-teman gue Tuh tadi Rasanya enak banget Meskipun terlihat sederhana Tapi luar biasa Yang makan di tempat ini Cukup banyak Dan Tuh liat teman-teman gue Pada kecapean semua Pada kecapean Pada kecapean Kalau udah pada Keenakan makan tuh gitu tuh Pada ngebanyol tuh Udah penuh nih Udah penuh Gue perlihatin sama lo semua sedikit Bagaimana suasana tempat makan Di tempat ini Tuh Rame banget Jadi sepanjang jalan ini Itu tempat makan Gue pengen Ngobrol-ngobrol sama Mbak Siapa tadi Mbak Desita 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 kerja di perindustrian Dan sekarang sama seperti gue Gue juga ikut makan siang Mbak Desita juga makan siang Mbak Makan siangnya biasanya disini Biasanya disini Atau di Kemenang persen Oh sama Kok kita juga gak pernah ketemu lah Biasanya Makannya apa aja Mbak Bebas aja Tapi seorangnya ini Ini favoritnya kita Anak-anak Di Kemenang Perit Maksudnya tahan sampe sore gak Yang gue namanya makan siang Oh makan siang Nanti sore lagi ada lagi Malamnya Oh malamnya ada lagi Tapi ikut program diet Itu biasa cewek-cewek pengen diet Tapi program makannya itu kayak begitu Berarti mau diet sih Mbak Mau diet ya Minat ini jadi pengen Oh iya jadi pengen Makasih ya Makasih Makasih Makan gue terjadi Selanjutnya kita Kepala pusat Eh Cendol Batavia Cendol Batavia Kepala pusat sendiri Gimana cara menyajiannya Ada Cendolnya Ada Cendolnya Ada Bulat Ada Cendolnya Ada Cendolnya Durennya Di sini Ya kotak-kotak itu Nah itu ada duren Jadi itu pakai kotak Biar Enggak kelihatan Maksudnya kan Diubutin Enggak diubutin Lalat Gue tadi Menurut tambahan tadi Gue sempat Perlihatin lo semua Bagaimana Cendol Batavia Itu salah satu Cendol yang paling Diminati di tempat ini Itu kalau hari Jumat Itu gak butuh waktu lama Biasanya habis Ludes cepat Cepat banget Seperti ini Udah habis Seperti ini Nah gue udah pesen Ini Nah gue perlihatin Nama lo durennya nih Ini dicampur duren Ada pilihan-pilihan ya Dia bisa campur duren Bisa campur ketan Bisa campur tape Nah ini campur duren Ini durennya nih Durennya ini Ada dua biji Ini sih bijinya Yang nominan Jadi dua biji Ada dua biji Itu satu nih Satu lagi nih Nah Ada dua Nah kelihatan Nah kelihatan Ada dua biji Jadi bener-bener dua biji Gimana rasanya Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Bisa angkat dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh Tidak hati nih pak Ada yang memberin dari belakang Enak banget Enak banget Luar biasa enaknya Contoh yang sudah habis nih pak Ini gue minta tolong sama temen gue Untuk megang kameranya Sambil gue makan Karena disini Gak ada tempat duduk Gak ada ini Rada darurat ini ngevlognya nih Tapi gak apa-apa Nah gue pesen yang gak pake S Bisa kita request gak pake S Karena seperti yang gue sering bilang sama lo semua Gue termasuk yang Tidak begitu familiar dengan S Jadi kondisi badan gue Kalau udah ketemu S tuh Kadang-kadang langsung Langsung bermasalah gitu Enak banget Pastiin asisten kamera Rolling action Itu dia Es cendol batavia Terima kasih lo udah ngikutin vlog gue ini Itu dia makan siang gue bersama temen-temen Dan beberapa makanan yang sudah gue perliatin sama lo semua Tadi dari makan nasi Rames Terus kemudian es cendol Ini sama temen-temen gue di belakang ini Luar biasa makannya Dan enak banget Terima kasih banyak sama yang sudah subscribe Dan yang sudah ngebagiin video gue ini Dan gue sampaikan sama lo semua yang belum subscribe Segera subscribe Dan pencet loncengnya Karena itu semua gratis Gak perlu lo bayar Dengan itu Gue akan lebih termotivasi Untuk membuat vlog-vlog lainnya Yang bisa jadi Menjadi alternatif Atau mungkin ya Tempat-tempat lain yang bisa lo datangi Yang bisa lo kunjungi Terima kasih Terima kasih dan terima kasih Seruduk Ibnu Jangan lupa bahagia Jangan lupa subscribe Karena subscribe Itu dapat hubungan kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!